Dalam laporannya, Komnas HAM menilai proses tes wawasan kebangsaan oleh KPK melanggar 11 unsur hak asasi manusia. Laporan atas hasil investigasi Komnas HAM akan segera disampaikan kepada Presiden. Dan Komnas HAM berharap rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti pihak-pihak terkait. Yang pada akhirnya kami menyatakan ada 11 dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dari seluruh proses itu termasuk dugaan pelanggaran HAM yang kami lihat terjadi dalam seluruh proses TWK KPK ini. Maka kami kemudian pada bagian akhir mengeluarkan rekomendasi. Perwakilan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan, Hotman Tambunan mengapresiasi sikap dari 518 pegawai KPK aktif yang menyatakan pendapat kepada pimpinan KPK. Salah satu permintaan dari 518 pegawai ASN KPK itu adalah agar pimpinan KPK melaksanakan koreksi ombudsman terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Sementara pihak KPK hingga kini belum memberikan tanggapan atas kesimpulan Komnas HAM yang menyebut ada pelanggaran dalam tes wawasan kebangsaan di tubuh KPK. Ada perkembangan menarik berhubungan dengan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan di KPK di mana 518 orang pegawai KPK yang telah lulus TWK dan telah dilantik menjadi ASN memberikan pernyataan sikap kepada pimpinan dengan judul Nilai Integritas adalah nilai yang tidak boleh hilang di KPK. Dalam pernyataan sikap tersebut setidaknya ada dua hal yang teman-teman 518 orang itu meminta kepada pimpinan. Yang pertama adalah agar pimpinan KPK melaksanakan secara utuh dan keseluruhan tindakan korektif yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia.